Halo, 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 halo Para saudara, salam jumpa pasar kampung di sini Kaum gereja reform atau protestan dan para pengikutnya Kerap mengagung-agungkan diri mereka sebagai pengikut setia ajaran Alkitab Giyah Bahwa apa yang mereka imani dan taktikan seluruhnya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab Sebagai yang diwahyukan Sampai di sini arus pemikiran ini sangat benar dan mulia Sayangnya, pada kenyataannya mereka sedang menipu diri mereka sendiri selama berabad-abad Apa yang dikatakan Alkitab Giyah justru mereka sangkal Jika menelisik lebih jauh, ajaran-ajaran yang mereka terapkan jauh dari Alkitab Giyah Salah satu yang sangat mengemuka dalam hubungan dengan gereja katolik adalah Perihal primat Santo Petrus yang dilanjutkan oleh Paus sebagai penggantinya dalam suksesio apostolika Banyak kaum protestan fundamentalis dengan percaya diri Lebih tepatnya gegabah mengatakan Kami hanya tunduk kepada Yesus, tidak tunduk kepada Paus Pertanyaannya adalah, adakah jabatan Paus bertentangan dengan ajaran Yesus? Adakah primat Petrus di dalam Alkitab? Jika tidak tunduk kepada otoritas gereja dan Paus Lalu untuk apa Yesus kemudian mendirikan gereja Dan menetapkan dua belas rasu Dimana Santo Petrus sebagai ketua di antara rasu lainnya Inilah yang akan kita lihat Dan akan kita buktikan Apakah memang Paus suksesio apostolika itu Tidak Alkitabiah atau bertentangan dengan Alkitab Uskup Agung Roma atau Paus adalah pemimpin dari lebih 1,3 miliar umat katolik di seluruh dunia Ia menyatukan dan menggembelakan gereja universal Bapak suci sebagai vikaris Kristus Memimpin dan membimbing gereja Yesus Kristus hingga kedatangan kedua Tuhan kita Sayangnya, umat Kristen non-katolik Tidak setuju dengan jabatan Paus atau Kepausam Gereja Katolik sering dituduh menciptakan gagasan tentang Paus Kepausan bukanlah sebuah temuan Atau yang dilembagakan gereja tanpa dasar Alkitabiah Yesus Kristus sendiri Benar-benar menjadikan rasul Petrus sebagai rasul utama Dan pemimpin gereja di bumi Peristiwa ini tercapat dalam kitab suci Dalam Injil Matius 16 ayat 13-19 Yesus mengangkat rasul Petrus sebagai kepala gereja Ketika Yesus masuk ke daerah Kaisaria Filipi Ia bertanya kepada para rasul Kata orang Siapakah anak manusia itu Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis Ada pula yang mengatakan Ilya Ada pula yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Menurut kamu Siapakah aku ini Jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Jawab Yesus Berbahagialah engkau Simon anak Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu kerang ini Aku akan mendirikan gerejaku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia Akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Dalam ayat 16 Petrus menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup Menanggapi ini Yesus menyebut Petrus berbahagia Dan menyingkapkan Bahwa bukan oleh pemahaman Petrus sendiri Bahwa ia mengetahui hal ini Tetapi oleh wahyu dari Allah Bapak Yesus kemudian melanjutkan dengan mengatakan Bahwa Santo Petrus adalah batu kerang Tempat gereja akan dibangun oleh Yesus Nama Petrus dalam bahasa aram adalah kepang Yang secara harafia berarti batu kerang Jadi Matius 16 ayat 18 yang berbunyi Engkau adalah Petrus dan di atas batu kerang ini Aku akan mendirikan gerejaku Dapat dibaca dengan benar sebagai Engkau adalah batu kerang Dan di atas batu kerang ini Aku akan mendirikan gerejaku Yesus kemudian melanjutkan dengan mengatakan Bahwa gerbang neraka tidak akan pernah menang melawan gereja Hal ini menepis argumen protestan Yang dibuat oleh kelompok-kelompoknya Bahwa gereja katolik telah jatuh ke dalam kemurtadan Dalam Injil Yohanes bab 21 Terlihat jelas bahwa Santo Petrus diutus oleh Yesus Yang bangkit untuk memimpin gerejanya Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17 berbunyi Setelah selesai sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus Benar Tuhan Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Katanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih Maka sedihlah hati Petrus Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya Tuhan Engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Yesus yang menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik Kini telah meminta Petrus Bukan hanya sekali Tetapi tiga kali Untuk memimpin domba-dombanya Dan menggembalakan umatnya Dalam gereja yang kudus Kita telah menemukan dari kitab suci Bahwa Yesus Kristus sendiri Menunjuk Santo Petrus Sebagai pemimpin gereja di bumi Tetapi Bagaimana dengan 266 paus setelah Petrus? Yesus menunjuk seorang gembala Untuk memimpin gereja Sampai kedatangannya yang kedua Apakah Yesus hanya menunjuk Santo Petrus? Dan setelah kematiannya Meninggalkan gereja tanpa gembala? Tentu saja tidak Dalam 1 Timotius bab 3 Santo Paulus menulis tentang Jabatan Uskub dan Diakon Orang-orang yang cocok untuk merawat gereja Tuhan Dalam Yaakobus bab 5 juga Disebutkan tentang jabatan presbiter atau imam Sama seperti Yesus Menghembuskan roh kudus Kepada para rasulnya Dan memberi mereka otoritas dan kuasa Dalam Yohanes bab 20 ayat 21 sampai 23 Matius bab 10 ayat 1 Dan injil-injil lainnya Untuk memimpin gerejanya Para rasul Melanjutkan otoritas itu Kepada para penurus mereka Untuk melestarikan gereja Dengan bimbingan roh kudus Sampai akhir jaman Ajaran katolik tentang sukses apostolik Dan keutamaan uskub Roma Paus Diajarkan pula dan dipertahankan Dengan sangat kuat oleh Para bapak gereja awal Mereka ini adalah guru Pengkhutbah Imam Dan apologis Kristen Yang hidup sejak zaman para rasul Hingga sekitar abad ke-6 Banyak bapak gereja Yang diajar langsung Oleh para rasul Sementara yang lain Memainkan peran penting Dalam menyusun kitab suci Serta meneruskan doktrin Kristen Yang sangat penting Mari kita lihat Beberapa ajaran Dan catatan penting Dari bapak gereja Tentang suksesi apostolik Dan keutamaan Paus atau primat Santo Petrus Santo Clement dari Roma Ia adalah seorang murid Rasul Petrus Dan juga Paus ke-4 Pada tahun 95 Masehi Dia menulis demikian Para rasul yang diajar oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Setelah menerima pengetahuan Yang sempurna Mereka mengangkat Orang-orang yang telah disebutkan Dan kemudian Menambahkan ketentuan Lebih lanjut Bahwa jika mereka meninggal Orang-orang lain Yang disetujui Akan menggantikan Pelayanan mereka Santo Ignatius dari Antichia Murid Rasul Yohanes Mengatakan demikian Kalian semua harus Mengikuti uskup Sebagaimana Yesus Kristus Mengikuti Bapak Dan Presbiter Atau Imam Sebagaimana kalian Mengikuti para rasul Hormatilah para diakon Sebagaimana kalian Menghormati perintah Tuhan Jangan biarkan seorang pun Melakukan sesuatu Yang berkaitan dengan gereja Tanpa uskup Dimanapun uskup berada Hendaknya umat berada Di sana Sebagaimana Yesus Kristus Berada Di sana pun Gereja Katolik Berada Surat kepada Jemaat Smyrna Santo Ignatius Pernah menulis demikian Untuk melawan Ajaran sesat Yang melawan Suksesi apostolik Dan keutamaan Paus Dikatakan demikian Tradisi yang diperoleh Dari para rasul Dari gereja yang Paling besar Paling tua Dan paling dikenal Secara universal Didirikan Dan dipimpin Di Roma Oleh dua rasul Yang termulia Santo Petrus Dan Santo Paulus Yang diturunkan Kepada zaman kita Dengan suksesi Para uskup Sebab Adalah hal Yang terpenting Bahwa setiap Gereja harus Setuju dengan Gereja ini Yakni Gereja Roma Karena Otoritasnya Yang mengatasi Semua Yaitu semua Umat beriman Dimanapun Sebagaimana Tradisi telah Dilestarikan Terus oleh Orang-orang tersebut Yang ada Dimana-mana Para saudara Sekarang Jelaslah bagi kita Bahwa Alkitab Tidak hanya mendukung Kepausan Dan suksesi apostolik Tetapi Orang-orang Yang diajar oleh Para rasul Dan memainkan Perang penting Dalam membela Dan mengajarkan iman Pun mendukung Ajaran-ajaran ini Dengan sepenuh hati Maka sebenarnya Tidak ada Alasan apapun Dari kaum protestan Yang mengaku Diri sangat Alkitabiah Untuk Tidak mengakui Paus Dan suksesi Apostolik Kecuali Mereka Dengan sengaja Sedang membohongi Diri mereka Sendiri Artinya Tidak ada Kebenaran Di dalam diri mereka Apa yang mereka Akui sebagai Sangat Alkitabiah Ternyata hanya Sebuah kebohongan Siapa yang Mengakui diri Alkitabiah Tetapi Tidak melaksanakan Sepenuh-penuhnya Ajaran ketetapan Kristus Dia adalah Anak sulung dosa Salve